Hai Happy Guys Kali ini kita akan membuat nasi goreng nanas Cuma nasi gorengnya berwarna merah Nanasnya membuat nasi goreng ini menjadi istimewa Nasi goreng merah adalah nasi goreng khas hudung pandang Sedangkan nasi goreng nanas adalah nasi goreng khas Hawaii Kenyajiannya keren Hmm nikmat Yuk kita mulai Bahan-bahan Nasi satu porsi Untuk nasi goreng lebih enak kalau pakai nasi yang agak kering Nana satu buah Daging ayam secukupnya Bakso ikan dua buah Bakso sapi dua buah Telur ayam satu butir Cabai merah satu buah Daun bawang satu batang Bawang putih satu siung Bawang merah dua siung Udang kupas secukupnya Saus tomat lima sendok makan Kaldu ayam dua sendok teh Garam satu sendok teh Lada seujung sendok teh Kecap asin satu sendok teh Kecap ikan satu sendok teh Minyak sayur secukupnya Cara membuatnya Cara membuatnya Nanas dibelas separuh Ambil isi nanasnya Lalu nanas dipotong kotak-kotak Nanas yang separuh digunakan sebagai tempat nasi gorengnya Daging ayam dipotong kecil-kecil Udang dikupas kulitnya Bakso sapi dipotong tipis-tipis Bakso ikan dipotong tipis-tipis Bawang putih digeprek dan dicincang halus Bawang merah diiris tipis-tipis Daun bawang diiris tipis-tipis Cabai merah diiris tipis-tipis Panaskan minyak Supaya lebih wangi Masak dengan cepat Menggunakan api besar Ini rahasia Masakan di Chinese restaurant Bawang putih Ditumis sampai harum Masukkan bawang merah Masak sampai matang Masukkan cabainya Masukkan daging ayam Aduk sampai matang Masukkan udangnya Aduk sampai matang Masukkan bakso ikannya Masukkan bakso sapinya Masukkan telurnya Dan aduk-aduk Aduk sampai merata Masukkan kaldu ayam Garam Kecap asin Kecap ikan Dan lada Aduk sampai merata Masukkan daun bawangnya Masukkan saus tomatnya Masukkan saus tomatnya Aduk sampai merata Masukkan saus tomatnya Bila mau lebih merah Bisa ditambah saus tomatnya Masukkan nasinya Aduk sampai merata Masukkan nasi goreng Masukkan nanasnya Aduk sampai merata Masukkan nasi goreng Nanas merah Sudah selesai Taruh nasi gorengnya Di atas nanas Yang sudah disiapkan Nasi goreng nanas merah Siap untuk disajikan Cocok dihidangkan Untuk keluarga Cocok disajikan Buat acara istimewa Hmm Yummy Selamat mencoba Bila sudah mencoba Kasih komen ya Untuk resep lengkapnya Bisa dilihat di deskripsi Bagikan video resep ini Ke teman-teman Yang suka memasak Bagikan video ini Ke teman-teman Yang hobi makan Nantikan video-video Happy Dice selanjutnya Terima kasih Halo happy guys Jangan lupa klik tombol subscribe Dan tombol lonceng Untuk mengetahui video terupdate Happy Day Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa like dan share video ini Dan tunggu video-video kita selanjutnya Jangan lupa like dan share video ini Jangan lupa like dan share video ini Terima kasih.